Saudara, untuk pemilu 2024, KPU Singkawang membutuhkan hampir 5.000 orang petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Untuk mencukupi kebutuhan itu, KPU akan melakukan rekrutmen KPPS yang dimulai dari tanggal 11 hingga 20 Desember mendatang. Dalam pelaksanaan pemilu 2024, KPU Kota Singkawang akan merekrut sebanyak 4.942 orang petugas KPPS atau kelompok penyelenggara pemungutan suara. Petugas KPPS ini akan ditempatkan di 706 TPS atau tempat pemungutan suara yang tersebar di Kota Singkawang. Pada setiap TPS nantinya akan ditempatkan sebanyak 7 orang petugas KPPS. Dalam menjalankan tugasnya, para petugas KPPS ini nantinya akan mendapatkan honor masing-masing sebesar Rp1.200.000 untuk ketua dan Rp1.100.000 untuk anggota KPPS. Proses rekrutmen akan dilakukan selama 10 hari mulai tanggal 11 hingga 20 Desember mendatang. Terkait kebutuhan KPPS, jadi total TPS yang ada di Kota Singkawang ini sebanyak 706. Jadi 7 dikali 706, 4.942 kebutuhan yang akan dijadikan anggota KPPS. Jadi memang untuk melunuhi kebutuhan ini, KPU melakukan sosialisasi yang sangat gencar, bahkan tadi kami sosialisasi ke BPKS yang ada di Kota Singkawang. Nah, terkait apa hak yang didapati oleh anggota KPPS, ke depan terkait honor sudah dinaikkan, sudah ditingkatkan oleh KPU RI, bahwa honor yang akan didapat oleh anggota KPPS itu sebesar Rp1.100.000.000. Selain itu, menurut Gazali, pihaknya juga telah bekerja sama dengan Pemkot Singkawang, agar nantinya para ketua dan anggota KPPS didaftarkan ke BPJS tenaga kerjaan. Sehingga jika terjadi hal yang tidak diinginkan seperti kecelakaan kerja, dapat ditanggung oleh BPJS ke tenaga kerjaan. Novisa Putra, Kompas TV Singkawang, Kalimantan Barat